Saudara tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat kembali meringkus 5 orang warga kecamatan KWI 16 saat sedang berjudi jenis kartu domino di sebuah rumah warga setempat Senin malam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 set kartu domino dan uang tunai Rp1.805.000. 5 warga di kecamatan KWI 16 ditangkap oleh tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat saat sedang bermain judi jenis kartu domino di sebuah rumah warga setempat. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat pengaduan warga yang mulai resah dengan aksi perjudian yang telah berlangsung belakangan ini. Dari 5 tersangka perjudian ini, polisi mengamankan barang bukti 3 set batu domino serta uang tunai pecahan Rp100.000.000 dan Rp50.000.000 yang digunakan tersangka saat berjudi. Sebelumnya, polisi juga sempat mengamankan 9 warga lainnya untuk diperiksa sebagai saksi. 5 tersangka perjudian yang ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat diantaranya berinisial AM, MY, ABD, AR, dan AL warga kecamatan KWI 16. Satu diantaranya merupakan penyedia lampak atau pemilik rumah lokasi perjudian. Setelah kita telusuri dan tim turun ke sana yang ditimpin oleh Kasat Reskrim, kita amankan 5 orang. Jadi 4 orang sebagai pemain, 1 orang pemilik tempat yang menyediakan sebagai sarana untuk bermain perjudian. Kita ambil keterangan dari mereka, memang sering dijadikan tempat untuk melakukan perjudian. Kelima tersangka kasus perjudian ini dapat dijerat dengan Pasal 18 dan 19 Junto, Pasal 6 Ayat 1 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Maisir, dan Kanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang hukum jenayat, dengan ancaman cambuk 30 kali cambuk atau denda 300 gram emas atau kurungan penjara selama 30 bulan.